Halo, kita ketemu lagi di evaluasi bunga anggrek. Kali ini kita akan bahas tentang bibir atau labelum dari palenopsis baru yang luar biasa besar. Nah, pertama kita abaikan dulu, ini biasa, pohonnya biasa, tangkainya juga biasa panjangnya. Perubahan warna ini adalah warna karena tempat awal ketika dibeli atau dibibitkan berbeda dengan tempat kita beli, ini sudah lebih dari 3 minggu, jadi tempatnya berbeda ada perubahan warna. Nah, yang kita bahas disini adalah kita lihat ukuran labelumnya atau bibirnya, semacam ini hampir menyerupai dengan petala ukurannya, juga warnanya. Nah, ini yang baik yang sudah berubah warna juga demikian. Nah, ini kita lihat ukurannya, jadi mahkotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang petalanya, ini hampir sama. Nah, ini di dunia perangkirkan dan terutama di palenopsis, ini sudah hal yang luar biasa. Kalau dinilai dengan penilaian itu sudah penilaian yang maksimal, misalkan 1 sampai 10 menjadi 9 atau 10. Karena baru pada masa kini ada anggret bulan yang semacam ini. Kira-kira sebelum 10 tahun yang lalu kebelakang belum ada yang seperti ini. Dan anunya pun sudah hilang, apa namanya, sungut-sungutnya dari labelum itu juga sudah hilang, mereduksi jadi semacam ini. Nah, saya tidak tahu silangannya dari apa, saya belum tahu. Sehingga menyebabkan ukuran yang demikian besar. Kita lihat, kita buktikan kelilingnya. Paling depan, sama juga. Jadi kita abaikan tentang warna. Yang kita bicarakan di sini adalah kembali ke labelim bunga, bibir bunga. Terutama ukuran dan bentuknya. Ini semacam ini. hampir sama dengan petala yang lainnya. Mengenai ukuran dan bentuk umum dari anggret bulan ini biasa lah, wajar. Tapi hanya labelimnya yang luar biasa. Nah, ini adalah jenis yang diharapkan nantinya bisa terus menurunkan jenis-jenis baru yang lebih lebar. Jadi ibaratnya prestasi atau perjalanan dari sejarahnya anggret bulan sudah sampai di sini. menjadi era baru nanti anggret bulan yang labelimnya besar-besar atau mungkin sama dengan petala lainnya. Oke, gitu dulu. Sampai ketemu lagi di evaluasi bunga anggret. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati